Intro Selamat siang MB Tech Lovers Saya sedang berada di kota Puawakarta Tepatnya di depan workshopnya Kang Asep dari Amanda Jok Kali ini saya membawa sebuah motor custom Kasi CC Moge Berkapasitas lebih dari 500 cc Saya ingin mengganti joknya yang sudah mulai rusak ini Dengan menggunakan bahan MB Tech Full Custom Yang sudah dikasih list anti air oleh Kang Asep Kalau mau tahu Kayak apa model joknya Dan proses penggantiannya Ikutin saya ke dalam Halo siang Mas Asep Ya selamat siang Ya Kang Asep Saya sudah bawa motornya nih Kan sudah pesan kemarin via telpon Mau ganti jok Jadi kita dari MB Tech Mau kasih tahu ke MB Tech Lovers Penggantian jok custom Yang sudah dilapis anti air Pakai apa namanya Kang? Seal tip Kita buktikan langsung aplikasinya di motor ya Ayo ke situ yuk Helmnya taruh sini dulu ya Dibongkar dulu ya Kang Ini kebetulan sudah dibentuk Bahannya dari apa nih Kang? Ini bahannya dari fiberglass Kita custom sendiri Oke Kita coba dulu ya Pas ya Sudah begini posisi ya Ya boleh Saya coba duduk dulu ya Kita coba dulu nih Apa riding positionnya Dibongkar Sudah-sudah pas Sip Dilanjut Kang Ya boleh Kita lanjut Pembukusan ya Sesuai yang saya pesan ya Dari MB Tech Carrera Kebetulan saya kasih seal tip Biar nggak masuk air Oke Oke saya Kemarin jadi kita Saya mesennya model yang simple-simple aja Tanpa jahitan atau apa Cuma permainan Jahitan samping aja ya Bang ya Ya Kang ya Warnanya serba hitam Sesuai motornya juga hitam Iya Kemarin berapa lama ya Kang ya Saya mesen ini ya Bang Di pengerjaan sebenarnya Satu hari Satu harian Kemarin kan Saya mesen ini ya Custom fiber nih Ya fibernya Kita bikin Bikin fibernya Kita Satu harian Pas kebetulan Emang Kemarin itu Lagi panas Lagi panas Jadi cepat kering Kita mainnya Lem aja Kalau fiber Tadi kan Di awal saya bilang Pak Pak Fiber Nggak bisa dijepret ya Iya Kalau di MBTEC Emang Kebetulan MBTEC Carrera itu Lebih kuat Dia kan soalnya Ada serat-serat Ini nya nih Ada motif Ada motif Bulu-bulunya Ya lumayan juga sih Lebih kuat Tapi tergantung Lem juga Jenis lemnya Pengaruh ya Berarti Didemin Angin-anginan aja nih Kalau lebih Misalkan Pengen cepat Ya kita Bantu head dryer Ada pakai head dryer Ini berapa nih Saya nanti bayar nih Kalau udah jadi Ini harganya Satu jok Ini untuk Satu jok Harga Saya kasih Rp700.000 Buat Udah popenya Udah jadi Udah beres Udah tinggal pasang Tinggal pakai Itu Rp700.000 Kalau besok Saya bawa temen nih Mau Modelnya Single seater Tapi Yang jahitan Warna Harganya mirip-mirip Apa gimana Kalau Pake fiber Ya boleh Ya sebenarnya sih Tergantung motif Sama model Bentuk buta Ketebalan Ya kita Di harganya Pasti Beda Ya Tapi range-nya Dari berapa nih Kalau Nggak pake fiber Udah dimulai berapa Kalau Tari Bikin custom Kita bentuk Bus aja Ya sama Bungkus Paling Kalau pake MBTEC Dihargain Sekitar 400 4,5 Tergantung Bahannya Itu apa Kesulitan Kali ya Kesulitan Amat desainnya Tapi kalau Kayak motor X-Max Tadi saya Lihat ada X-Max gede Lebih gede Itu pasti Lebih mahal Sampai di atas Satu Ya Kalau dari X-Max Itu lebih mahal Kebetulan Itu ada Yang punya customer Yang mau Itu Nah ini kebetulan Buat X-Max Motifnya Symbol Itu motif Ngikutin X-Max Eropa Yang ikutin Trener Sampai Sampai Covernya Ya Covernya Berapa harganya Nanti saya bilangin temen Kalau mau Kalau buat X-Max Covernya Sampai Sampai Lumayan Ini Gear Gio Nih kayak Ini Gear Gio Yang baru nih Gear Gio Ada yang pakai juga Udah banyak Pakai Gear Gio Gear Gio Alhamdulillah banyak Walaupun produk baru Ya lumayan sih Kita main fresh juga Nah ini nanti Kita kasih Seal tip Seal tip juga Kayak motor saya Ya Biar lebih Itu juga Saya kasih Ini juga Elastis Biar lebih rapi Oke Ini nunggu kering nih Agak Gak sabar nih Saya mau naik Biar lebih cepat Keringnya Lem udah kering itu Pokoknya Di tangan Nggak nempel Udah nggak lengket Ya itu berarti Udah kering Kuat tuh ya Dibangin kuat ya Ayo pasang Kalau MBTQ Ditarik-tarik Enak ya mas Ya Kalau MBTQ Itu enak Pemasangannya Lebih Elastis Lebih Enak pokoknya Tariknya Jadi nggak Ditemukan kendala ya Iya Kendala Abis ini Setelah dilem Ada Digunting-gunting Ya Kita pasti Dirapiin Bagian Belakangnya Ini Terima kasih Terima kasih Udah jadi kan joknya, saya pamit pulang dulu ya, langsung mau riding nyobain, adik kalau enak saya bawa temen yang banyak kan saya ikut komunitas nih Amin mudah-mudahan, rejekinya jadi ngadir, pamit dulu lah, terima kasih ya Kang, semoga bergitu apa awet Oke, MBTEC lovers, hari ini sudah selesai tugas saya membawa motor ini ke tempatnya Kang Asep, Kamada Jok untuk di makeover, joknya menggunakan kombinasi bahan MBTEC Premium, Carrera, dan MBTEC Giorgio dari varian terbarunya MBTEC Sekarang saatnya saya pulang, mau riding bersama motor hitam ini, mencoba sensasi jok barunya Sampai jumpa lain waktu Sampai jumpa lain waktu Sampai jumpa lain waktu Sampai jumpa lain waktu Sampai jumpa lain waktu